tell a story in an intonation style and interesting tools jadi gitu Ajun jadi storytelling itu sebuah teknik kemampuan untuk bercerita menceritakan suatu kisah then setting events you know like alurnya gitu event kejadiannya dan juga dialognya jadi nggak cuma kayak you go in front of your class and then you read a story no jadi lebih kayak kayak kamu mempresentasikan suatu cerita dengan dengan skill apa ya ability tertentu nggak cuma membaca intinya and then storytelling uses the presents ability to tell a story in an intonation style and interesting tools jadi dia punya style intonasi dan juga alat-alat peraga yang menarik jadi nggak cuma membacakan maju ke depan in front of the class and then you read a story using your book and then you tell to your friends about something no not just kind like that but kamu maju ke depan kamu bercerita without text and then kamu menggunakan properties kayak alat-alat peraga gitu Ajun misalnya when you talk about the cat and then the cat and the dog misalnya gitu ya the cat and the dog gitu anjing dan kucing probably you can bring cat kayak adult of the cat and then dog off jadi bisa peraga dengan peraga boneka kucing dan juga boneka anjingnya gitu and then you tell story about them gitu Ajun ya jadi seperti itu kurang lebihnya Alfa Alfa udah bisa gabung belum ini videonya nak saya nunggu ya saya masih nunggu ya jadi seperti itu Ajun Reza mana ini Reza dan yang lain-lain nggak tahu Mem oke and then setelah penjelasan about what's storytelling let me tell you about the aims of storytelling jadi storytelling juga punya tujuan nggak cuma you read the story you tell a story in private class and then the audience will hear about that no jadi dia punya tujuan tertentu nggak cuma membaca cerita aja di depan kelas gitu ya first of all itu tujuannya creating a happy atmosphere that's men bagaimana sih si si pembawa cerita itu bisa menciptakan atmosfer yang happy yang menyenangkan yang audience jadi terbawa suka gitu kalau kamu bisa menciptakan atmosfer yang menyenangkan you can provide a good understanding of themselves and other around them jadi bisa menciptakan good understanding of themselves pengertian yang baik ya dari lingkungan kamu mereka yang orang-orang pendengar dan juga orang-orang orang-orang di di sekitar kamu yang kamu ceritakan itu gitu jadi mereka tuh harus memahami gitu memahami ceritanya not just listen or hearing about your story but they do not understand what about you say itu nggak jadi harus masuk juga pesannya ketika kamu menceritakan tentang maling kundang or let's say bawang merah bawang putih jadi juga bisa mereka harus bisa memahami tentang cerita itu ya Junya makanya disarankan ketika storytelling pakailah kalimat atau vocab yang familiar aja apalagi kita di negara yang mana negara expanding circle ya English as foreign language that means kamu harus benar-benar pilih word yang familiar yang bisa dimengerti audien gitu ya oke Jun are you with me enak nih ibu muridnya cuma satu jadi bisa cek langsung oke and then ada yang gabung ada yang gabung lagi nih kayaknya galen halo galen halo can you open the video please okay okay nice are you shan right shan galen iya it's a long time not to see you but really kamu join di kelas ini bener gak di cek lagi coba jadwalnya apa shan hari ini ada bahasa inggris sama matematiknya kan english sama ibu tapi sma tapi it's okay fun if you wanna join this class oh salah nice to see you galen dan well the third yang ketiga itu provide a new experience including life problem in the environment jadi di storytelling ini juga bisa menciptakan suatu pengalaman baru yang mana itu bisa include atau mengandung masalah keseharian life problem yang masalah keseharian yang sesuai yang sesuai dengan lingkungan sekitar ya jadi ada pengalaman barunya when you hear about something kayak apalagi cerita dongengnya itu banyak mengandung pesan moral kamu bisa belajar tentang life problemnya dari cerita itu gitu gak cuma dengar kamu juga dapat kayak apa ya istilahnya pesan 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 moralnya disitu kadang kan ada cerita yang ada problemnya kayak gini terus ada bagaimana mereka solve their problems jadi kayak gitu ya you can learn from the experiences gitu okay and then main core yang keempat as vocabulary and grammar of course this is ini bener-bener apa ya istilahnya salah satu yang sangat membantu when you try apa mau belajar storytelling that's mean kamu harus increase your vocabulary and your grammar karena ketika kamu berstorytelling itu kan tidak membawa teks istilahnya ya jadi kamu harus menghafalkan itu menghafalkan benar-benar memahami ceritanya nah disana mau tidak mau ketika kamu menghafalkan itu akan apa menambah memori tentang vocabulary kamu dan juga grammar nah kalau storytelling itu sentensenya biasanya pakai apa aja simple past right simple past then because um we tell about something in the past ya kita menghafalkan sesuatu yang terjadi di masa lalu nice nice well and then the last one about the ends of their storytelling is train the listener thinking and fantasy jadi dia train you know melatih memicu ya itu yang melatih listener thinking kayak daya pikir si pendengar itu dan fantasinya mereka juga fantasinya jadi itu bisa memicu daya pikir dan juga fantasinya ketika kita menceritakan dongeng kan otomatis kan apa ya cerita tentang fantasi lah ya tentang fiksi gitu kan banyak fantasinya and then nah ketika audiens mendengar itu nah mereka akan melatih daya pikirnya juga serta fantasinya mereka gitu ya ok ok for the ends of the restoring is there any question ada pertanyaan ga Jun tentang tujuan dari storytelling ini tidak mem ok sekarang kemarin waktu kamu menyampaikan story tell a story a story in front of your class kira-kira tujuannya ada ga salah satunya dari di slide ini ada memang atau kamu cuma ngomong aja waktu itu ada kemarin ga mau apa ngomong aja tapi ada kayak ada fantasinya gitu masih mikir-mikir oh iya gitu ya ada fantasinya and probably mungkin kamu juga mencoba untuk menciptakan atmosfer yang menyenangkan dong happy atmosphere ya ga sih ya kan tujuannya entertain your friends gitu ya and then ada yang baru masuk lagi hai Dinda i wanna make sure this is the right person ya bukan yang salah masuk kelas lagi halo Dinda good morning Dinda halo dinda do you hear me ok wait a minute ok sembari menunggu Dinda mungkin ada trouble connection disana kita lanjut ke slide selanjutnya ya ok nah ini ada generic structure of storytelling jadi dia ga sumbarang kayak bercerita doang gitu di depan kelas i mean ga cuma di depan kelas misalnya di hadapan audience gitu dia ga cuma cerita aja ada susunannya juga loh gitu ya first ada orientation orientation itu terletak di first paragraph biasanya dia mengandung ada unsur what who where and when makanya di paragraph awal itu biasanya ada menceritakan misalnya di suatu hutan belantara hiduplah dua ekor harimau yang sangat kejam nah disitu kan dia berarti menjelaskan tentang where tempat oh di suatu hutan belantara gitu who harimau dua ekor harimau yang sangat kejam gitu when when tuh biasanya unsurnya kalimatnya kayak gini long time ago atau once you've been a time long time ago in a small village nah jadi kayak pada zaman dahulu kala di sebuah desa kecil nah dia dijelaskan disini ada when what tentang apa ceritanya jadi gitu ya kemarin itu Ajun apa pas paragraph pertamanya ingat gak langsung opening aja membuat morning langsung cerita oh iya ya saya lupa kan Ajun ceritanya tentang hobi ya iya oke probably it's about describe about hobi kalau storytelling tuh lebih ke ke dongeng-dongeng bercerita gitu oke nice wanna check apakah suara saya clear di tempat teman ketengaran suara oke alhamdulillah kita lanjut ya oke setelah paragraph itu tadi ya Ajun ya kemudian yang second paragraph itu ada complications itu bagian terpenting ya hanya di suatu di story suatu story it's like mind idea of narrative text jadi disitu ada konfliknya konflik yang bisa disampaikan ke audiens misalnya cerita maling kundang nah disitu mulai ada konflik-konfliknya bagaimana dia menjadi anak berhaka gitu dan misalnya cerita cerita apa lagi ya bawang merah bawang putih gitu ketika dia disiksa dengan ibu tiri dan saudara tirinya jadi seperti itu di complication ini mengandung konflik mana dia sebenarnya susunannya itu kurang lebih sama aja ketika kamu misalnya belajar bahasa Indonesia ada tentang dongeng dan cara berdongeng itu SD kalau nggak salah ada materinya di SD itu ada materi tentang dongeng kurang lebih seperti itu susunannya cuman ini versi English gitu itu and then the last one is about resolution itu endingnya di satu cerita itu dia endingnya kadang ada yang happy ending dan ada yang sad ending tergantung storynya ceritanya gitu ya nah kebanyakan biasanya emang happy ending pak sometimes ada juga yang sad ending misalnya kalau yang happy ending story apa Ajun Rosen Rosen ya kamu nantang Rosen nice ok Elsa ok and then kalau yang sad ending set ending set ending ayo yang kira-kira menyedihkan Romeo and Juliet gitu nggak sih iya Romeo eh Romeo dan Juliet iya and then Malin Kundang juga sad ending ya iya danau Toba iya nggak sih iya gue nah itu sad ending ceritanya sad ending well sampai sini generic structure storytelling is there an equation? no no? everything's clear ok enak menjelaskan lancar gitu ya kan Ajun nggak ngerti nah ini juga and then kalau ini they important important thing of storytelling jadi disini poin-poin hal-hal penting yang kamu harus perhatikan ketika kamu pengen ber-storytelling jadi pertama A-context kontak mata ya Ajun ya when you tell a story in front of the audience first thing is about your A-context you can't tell a story that your eyes not looking to audience jadi jangan sampai mata kamu your eyes are not looking nggak menatap ke audience kamu bisa misalnya ketika ada kadang orang gugup ya dia bercerita jadi nggak mau lihat penonton kayak lihat ke bawah lihat ke lantai gitu long time ago the lead the beauty role and her working girl lihat ke bawah and then kadang ada yang lihat ke platform itu maksud mereka tuh biar nggak nervous but it's gonna be wrong and then lihat kesana lihat kesana sambil lihat buku no it's gonna be wrong jadi salah ya kalau rules pertamanya itu eye contactnya Jun kamu usahain kamu bisa memandang ke audience 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 di sebelah kiri audience di sebelah kanan audience di belakang jadi you have to make sure semuanya give their attention to you jadi memberikan perhatiannya ke kamu eye contact right pertama ya and then second one fast expression kalau buat fast expression itu defense on the story ya kalau emang ketika kamu harus berekspresi sedih menyampaikan cerita yang sedih jadi muka kamu kayak sedih gitu juga jangan ketika kamu menyampaikan cerita yang sedih kamu ketawa ketiwi gitu terus senyum-senyum nyo jadi bukan ya and then ketika kamu menyampaikan sesuatu yang menyenangkan ya muka kamu harus menyenangkan gitu seperti itu dan ketika kamu opening juga you have to be apa ya bener-bener bersemangat kayak gitu kayak antusias gitu lah jadi jangan jangan sampai salah ekspresi muka ya kalau emang menegang kan ya udah pasang muka yang mendebarkan juga biar audience itu terbawa juga gitu dengan suasananya itu fast expression yang kedua dan yang ketiga gesture or body language nah ini juga penting banget semuanya disini penting dan yang ketiga juga penting banget gesture atau gerak bahasa tubuhnya body language ketika kamu tampil in front of your audience jadi gesture posisi tubuh kamu kamu harus check make sure gitu loh makanya orang menyarankan biasanya latihannya in front of the mirror di depan cermin gitu jadi bisa lihat mimik ekspresi muka and then kebuka mau jangan sampai membungkuk gitu di depan panggung jadi kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke good morning everyone today i will tell you story about bababat tapi you know apa ini namanya your apa bahu your shoulder like kayak gini membungkuk kayak gini itu gak bagus dong kurang estetik gak sih gitu ya atau tangan kamu yang ke belakang atau tangan kamu yang cuma kaku ke bawah kayak gini atau kayak ke depan no we have to be more careful for this body language ya lebih hati-hati aja kadang kita kalau udah keasikan kalau udah keasikan bercerita lupa sampai lupa gitu kadang gak sadar tangan kita malah kayak kayak ngupil atau bersihin belek atau apa it's gonna be rude ya kadang kan orang kayak gak sadar makanya perlu latihan jadi bener-bener when you wanna tell story gak apa-apa tangannya main aja gitu kayak gini kayak gini tapi ya apa ya sesuai porsinya gitu ya jadi gesture kamu harus diperhatikan bener-bener penguasaan panggung juga ya itu juga kayak gesternya kamu bisa penguasaan panggungnya bisa sambil jalan samping sana sambil kiri kanan gitu and then voice ini juga usahakan suara kamu didengar oleh semua audience kalau emang gak pakai pengarah suara kalau emang pakai pengarah suara ya thanks god gitu kalau emang enggak ya lantang gitu gimana suara kamu nyaring lantang tapi bukan berteriak you know kan kita bisa bedain ya antara suara yang teriak dan lantang kalau teriak nanti kesannya kayak kayak marah-marah gak sih kayak annoying banget suara nyantar jadi lantang tetap jelas intonasinya jelas pengucapannya juga jelas ritme-ritmanya juga jelas gitu pemilihan kosa kata dan cara kamu mengucapkannya jelas jadi bakalan enak didengar gitu and then ini saran aja suggest ya kalau bisa kamu try to create a voice dengan yang berbeda-beda misalnya ketika kamu jadi ibu peri gimana nanti kamu create your voice buat ibu peri dan ketika kamu menjadi si penjahat bagaimana suara si penjahat gitu and dan ketika kamu jadi yang baik suara yang baik dibedain dari mereka jadi ketika kamu berdialogue itu ada bedanya pernah denger orang berstorytelling gitu gak gak sih ya kan yang ada suaranya beda gak harus mutlak beda banget kan kadang orang ada yang beda banget terus kekeren itu gak juga kadang suara kita kan gak kayak suara orang-orang lain sorry maaf ya kalau rada berisik oke suara mem jelas kan jelas gak jelas ya ya ini suara saya jelas kalau back soundnya try to forget about the back sound oke oke and then speed ya and then for speed kecepatan Ajun harus diperhatikan kecepatannya jangan terlalu cepat jangan juga terlalu lambat kalau kamu terlalu cepat itu susah dipahami gini deh logikanya kamu dengar orang nge-rap itu gampang gak menurut kamu dipahami cepat agak susah ya gitu sama dengan berkirita kadang kita kan perlu input yang jelas juga ya biar kita bisa mencerna informasi yang masuk yang kita dengar jadi sama konteksnya kayak gitu kalau terlalu cepat itu akan susah dipahami ya Jun dan kalau terlalu lambat malah bakalan bosan malah jadi pengen tidur ngantuk gitu ya kesannya ya jadi speednya juga harus dilatih dan juga diatur jangan terlalu cepat jangan juga terlalu pelan and then the last one is about tools nah kalau tools ini properti yang seperti ibu sampaikan propertinya ya propertinya itu entah kamu pake kostum atau kamu pake apa ya pokoknya alat-alatnya peragam misalnya kamu ketika kamu jadi badut and then you wear kostum like badut juga dengan ya rambut-rambut kriwilnya dan baju bayunya kayak gitu hiasan-hiasan mukanya jadi kurang lebih seperti itu ya oke ada yang berbahasa halo kanis Wira you do let me call you Wira oke Wira nice to see you how are you fine thanks God and then Wira wait Ajun ya bentar ya kita membahas tentang apa Ajun coba ceritain ke Wira kita membahas tentang apa story telling story telling story telling you're happy ever hear about story telling yes yes okay and then what when you tell yes and then I ask you what what is story telling you telling the story with the gesture and mimic nice with body and soul oh body and soul oh body and soul oke bener kalau kita gak bawa tubuh kita dan jiwa kita ya gimana coba bercerita ya gak sih Wira logikanya gitu ya oke nice Wira jadi 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 ya bener yang apa kamu sampaikan tadi tentang story telling dia gak cuma bercerita aja tapi juga dengan mimik-mimiknya dengan penghayatan penjiwaan ekspresi segala macemnya ya nah disini ada beberapa hal yang penting tentang story telling first is about eye contact ya you know eye contact tentang that means when you tell a story in front of the audience kamu harus terus ada eye contactnya gitu ya jangan sibuk sendiri and then second one is fast expression ekspresi mukanya jangan jangan lagi sedih jangan juga ketawa terus gitu tergantung cerita aja ketika kamu harus sedih diceritain terus sedih ya kamu ekspresi sedih aja and then kalau emang happy ya happy gitu ya fast expressionnya ya and then third is coba gesture ajun ajun coba bantu jelaskan tentang body language or gesture tau tau kok tau aja okay i just wanna check ajun understanding padahal okay lah kalau emang udah tau voice-nya speed-nya and tools-nya nice and then the last one is kita mencoba untuk bercerita ya tapi saya ini kelas minggu lalu itu kelas kemarin itu anak SMP banyak ceweknya makanya saya pilih Cinderella di slide ini ternyata juga Cinderella and then anak cowok kalian tau gak sih cerita Cinderella? tau gak sih? tau, tau gak? tau kalau Wira? tau aja oke and then if i ask you for a challenge story apakah kalian sanggup? tapi tergantung kalian mau cerita apa? ayo ayo ya biar adil nanti kita ganti ya dan saya cerita kamu cerita Ajun cerita kita Wira cerita oke oke and then kan mau cerita apa nih? kira-kira tau? present 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 gak apa-apa Ajun present 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 let it go let it go biar ini sign back songnya ya ini ada suara dan what else? ah ada yang baru masuk lagi halo Nabila halo halo welcome to Nabila how are you? i'm fine oke nice Nabila hari ini materinya tentang storytelling ya dan kita karena kamu masuk di menit sekarang dan di apa ya maksudnya saya sudah selesai menjelaskan and then we are going to tell a story jadi kita akan bercerita satu kisah gitu i ask you guys for a tell a story jadi semuanya bercerita nanti kita gantian kalian pilih aja kira-kira Nabila mau cerita tentang apa katanya Ajun tentang Pusan kalau Wira? hmm saya gak tau coba sambil di search aja gak apa-apa atau saya bantu search disini hmm gak usah oke and then nanti saya tunggu jawaban dari Wira ya kalau Nabila apa tentang apa kira-kira sorry i can't hear your voice Nabila tentang apa nak? ini hmm menurut saya Cinderella Cinderella oke sesuai yang ada di slide ini ya bagus ya oke oke i'll give you time for paper the story oke ya bentar ya saya kasih waktu berapa buat kalian nyiapin dulu sambil berimajinasi dulu nyiapin storynya 1 menit cukup gak? 2 menit berapa? 2 menit udah 2 menit kelamaan gak ya? oke 2 menit deh 1 menit deh 9.40 kita mulai oke gak apa-apa kita sambil sharing aja disini nanti 1 cerita 1 dengerin terus nanti 1 yang cerita 1 dengerin gitu ya ya 2 2 3 1 5 5 6 5 6 6 6 10 Bagaimana? Oke, kalau mau pakai teks tidak apa-apa, biar saya bantu cari di sini. Nanti kalian baca dari slide-nya. Oke ya, coba kita masuk nih. Siapa yang mau pertama? Siapa yang mau pertama? Ajun, pertama. Setelah akhir, mem. Setelah akhir. Ya, kita... Ya, enggak sih? Ya, yang penting kita intonasi dan gaya dan PD-nya aja dulu ya. Bentar ya, Nanti. Oke. Oke, Ajun silahkan dengan semua penjelasan saya di slide tadi. Oke. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Sebenarnya, satu hari di alam Aranda, mereka hidup dengan anak-anak yang nama Elsa dan Anna. Mereka hidup bersyukur bersama-sama dengan orang-orang mereka. Elsa, yang mempunyai kekuatan untuk menghidupkan apa-apa yang dia tahu, dan Anna mencintai kekuatan. Hampir setiap hari, Anna mencintai kekuatan untuk bermain snowman. Oke, Elsa. Kamu ingin membangun snowman? Ya, mari kita pergi. Mari kita membangun snowman. Tadam! Kamu sudah tinggi kalah. Dan dia mencintai kekuatan. Dan dia mencintai kekuatan. Tadam! Oke, oke, oke ya. Ada suara-suaranya itu dari mana sumbernya ya? Oke, makanya tadi... Oke. Well, nice, Ajun ya. Thank you ya. Jadi, Ajun sudah bercerita tentang storytelling. Tapi sampai di ini ya, Ajun ya. Di... Cuma di orientation-nya aja. Belum konflik, belum resolution, Pak. Gak apa-apa. Yang penting kita try dulu ya. Kita coba dulu. Jadi, Ajun udah... Bagus ya pengucapannya. Dan... How you can pronounce the word. Every single word juga udah bagus. Apa ya, lagi ya. Mungkin kayak intonasinya aja. When you tell a story, that means you tell, not read. Gitu ya. Ketika kamu bercerita itu kamu gak... Gak membaca. Tapi kamu... Not to read. Not read. But you tell. Sorry, kalo tadi kebalik. Jadi, kamu gak membaca tapi bercerita. And then, we tell about intonasinya juga. Kalo bisa lebih... Beda, jangan terlalu datar. Jadi, misalnya... Ini kan ada text-nya. One day in the kingdom around hell. Kalo bisa pakai intonasinya. One day in the kingdom of Ardell. They lived two daughters named Elsa and Anna. They lived happily together with both their parents. Elsa, who had the power to bridge anything she touched. And Anna loved the snow. Almost every day, Anna invite her sister to play snow. Kayak ada nade gitu loh. Yang kayak dong yang gitu. Elsa. Hey Elsa. Do you wanna build a snowman? Jadi, saya kayak pengen nyanyi gitu. Ada lagunya kan? Ya. Yes. Let's go. Elsa reply. Let's build a snowman. Tada! He is all up. And he likes warm hug. Said Elsa. They were playing in a room. Anna really likes snow so much. When she played the snow, she sleeps. Elsa intent to help Anna. Jadi, kurang lebih kayak mana ya? One day in the kingdom of Ardell. They lived two daughters named Elsa and Anna. Kayak ada intonasi gitu loh. Biar. Biar apa ya? Biar beda aja dari membaca gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Tapi, Pak. Your pronunciation-nya udah bagus. Kamu udah pede. Kamu udah pede. Gitu bagus ya. Jadi. Keluar ya slide-nya ya? Tempat kalian. Keluar nggak? Keluar nih. Oke. Zoom di laptop saya. Tiba-tiba. Keluar. Pak. Kita tunggu bentar. Halo. Selagi menunggu laptop saya. Saya mau menyapa Reza. Oke. Baru gabung ya nak ya? Yes mom. Oke Reza. Coba bantam. Siapa nih ya? Coba Ajun bantu jelasin ke Reza. Hari ini kita belajar apa? Ibu selagi ibu mau. Itu laptop ibu. Storytelling. Tadi Ajun baru aja story. Apa ya? Bercerita gitu Reza. Tentang peruzen. Tentang peruzen. Tentang peruzen apa apa? Kayak. Sorry ya ribut ya. Tentang peruzen. Tentang peruzen. Oh seren nggak sih ceritanya Ajun. Saya kira bakalan cerita tentang Kapten Amerika atau apa gitu loh Reza. Ternyata peruzen. Oke Anda dan Wira. Kalau Wira apa nak? Entah. Tentang peruzen. Oh ya. Baru dapat saya yang mau cerita. Oke. Oke. Silahkan Wira. Ya. Halo guys. Halo. hello my name is kani syirayuda natraharja and i want to tell you the story about aladdin so you know this story was a long time ago in arabian there is a there is a thief named aladdin who likes to stole with his with his monkey pet name abu he likes to steal everything until he met the a princess name hey wait wait jasmine princess jasmine oh yes 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 jasmine okay lanjut saya back soundnya aja so i met princess jasmine and then uh after that he developed a feeling for her because after that incident he keeps seeing princess jasmine every day today until after that it really fall in love with her falling in love falling in love so he then he didn't breaking into princess jasmine's castle which jennifer dead his actions were seeing uh by uh by a wizard name jafar jafar and wait 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 hey so so after that setelah aksinya terdiri oleh Jafar Jafar mengambil kemampuan kemampuan untuk mendapatkan apa itu apa nama itu saya tidak tahu saya lupa terdiri oleh Jafar oke and then itu apa namanya tuh yang itu loh yang ini loh lampu aja the magic lamp oh ya jadi Jafar mengambil kemampuan untuk mengambil kemampuan yang mengambil G dan apa yang lain terdiri oleh Jafar mengambil kemampuan Jafar mengambil kemampuan Aladin mengambil kemampuan karena dia sudah tahu tentang Aladin jadi dia mengambil Aladin mengambil kemampuan ngelorong kepala untuk kulit untuk lokap kulit baju kacau katanya di situ jadi Aladin berkata kemudian keti dia tidak tahu bahwa Jafar menggantunginya, jadi setelah Aladin mendapatkan lampu magis, Jafar menggantunginya dan meninggalkan Aladin hampir mati di tempat itu, tapi Abu dan Abu dan apa? dan kemudian Abu menggantung lampu magis dari Jafar tanpa Jafar menggantunginya setelah itu Aladin Aladin dia tertarik tentang apa itu lampu magis dan kenapa Jafar ingin menggantung lampu magis setelah dia mencoba dan mencoba apa yang harus lakukan, lampu magis dengan hampir dan dari hampir itu, orang yang keluar dari lampu magis ya, dan kemudian dia menyebutkan diri sendiri ke Aladin dan itu orang yang tidak lain dari Jyn Jyn, bukan? Jyn yang paling kuat dalam dunia wow, itu luar biasa jadi dia mencoba jadi dia mencoba Aladin jika dia mencoba 3 janji apa apa setiap 3 janji yang Aladin mencoba jadi setelah itu, Aladin mencoba 1 janji untuk menggantungi dokter berswis oke, baiklah, baik ya, oke terima kasih ini cerita yang panjang ini cerita yang panjang dan, you know, saya bisa saya bisa menjelaskannya dengan jelas karena, you know ya, tentu saja saya sudah pernah lupa saya sudah pernah lupa tentang itu ya, ya itu cukup menarik benar-benar keren dan kita perlu banyak waktu untuk cerita itu, kan? terima kasih soal Tira kamu sangat menarik jadi, story-nya tentang Aladin dan lampu ajaibnya the magic lamp so, i believe you guys know the story, right? jadi, pasti pasti udah tahu tentang kisahnya, gitu ya and then we still have 2 minutes left that means, kayaknya kalau 2 menit untuk 1 orang lagi bercerita kurang ya gak sih? atau Reza mau cerita selama 2 menit? 5 menit 5 menit cerita apa? oke, probably kamu punya suatu dongeng atau cerita yang pengen kamu sampaikan like, seperti temen kamu tadi Ajun cerita present and then Wira about a whole new world oke, Aladin gak 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 suka gak terlalu suka dongeng oke, kalau ada Azka dan Nabila Nabila tadi mau cerita Cinderella ya but so sorry kayaknya waktunya kurang tepat eh kurang tepat gak cukup apa lagi kalah pula oke, yang gak cukup gak apa-apa kalau nanti cerita tewat apa ya I mean that kamu mungkin bisa latihan sendiri di rumah in front of your mirror pokoknya intinya sering-sering latihan aja sih di storytelling ini semakin more you practice and then the more thing that you got semakin kamu sering latihan semakin banyak hal yang bakalan kamu dapatkan oke, and then what else pokoknya kurang lebih seperti itu ya tentang storytelling it's not just about you tell a story but also about how you can express yourself your gestures your intonations and everything about it and also um cerita yang menggunakan properties juga jadi kalau di storytelling itu gak cuma bercerita aja tapi juga ada propertiesnya ya gitu ya and then time is up probably this class um course untuk periode ramadhan ini kayaknya ini pertemuan terakhir ya and so so to tell you guys but saya dapat kabar ini the last meeting dari kita and dan apa ya kalau emang kalau emang ya buka pasti ada kalau ada ibu punya salah sama kalian ketika course course hari ini dan sebelumnya saya ibu memohon maaf ya and then what else um i'm very happy to see you guys i'm very happy to know you guys jadi saya sangat apa ya bangga senang bisa kenal kalian and then mungkin kalian ada yang mau disampaikan ketemuan yang lain atau si ibu apa aja gitu kalau nggak ada thank you thank you so much for your kind attention nanti insya Allah ya kalau emang nanti ada waktunya and then what else kalau pokoknya kalau ada kesempatan bisa kita bisa masih bisa berteman kok melalui social media nanti apa kalau kalian punya instagram nanti bisa aja follow ibu di instagram sama nama ibu kalau nanti ibu fall back and then what else meski kelas ini berakhir pokoknya silaturahmi kita jangan sampai berakhir ya kalau misalnya ada PR atau sesuatu hal yang mau ditanya kontak aja sayang i'm gonna be very happy for you guys ya cukup itu yang ibu sampaikan semoga bermanfaat ya semua ilmu yang kita sharing satu sama lain and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye bye yuk it's all right yuk li nung yuk oh yuk Oh iya, 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 iya.